Indonesia menjadi operator ke-10 pesawat angkut militer Airbus A400M Atlas di dunia. Biasakan membaca berita dengan selalu ingat kepada sang pencipta agar bisa jernih dalam menikapi informasi yang kita terima. Indonesia menjadi operator ke-10 pesawat angkut militer Airbus A400M Atlas di dunia. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah memesan dua pesawat Airbus A400M dalam konfigurasi multi-role tanker dan transporter. Pesawat angkut Airbus A400M ini dikembangkan oleh Airbus Defense and Space sebagai pesawat pengangkut taktis dengan kemampuan strategis. Airbus A400M dapat digunakan untuk evakuasi medis dan pengisian bahan bakar di udara. Dalam hal ukuran, Airbus A400M ini berada di antara Super Hercules C-130 dan C-17 buatan Lockheed Martin. Jika dibandingkan dengan C-130 Super Hercules, pesawat Airbus A400M ini dapat digunakan untuk mengangkut beban yang lebih berat dan Super Hercules lewat SOP. Antum kalau pengen lihat videonya Super Hercules, nanti bisa klik link di bawah kolom deskripsi video ini ya. Pesawat Airbus A400M ini terbang perdana di tahun 2009 dan telah dipesan sebanyak 178 unit dan yang terkirim baru 110 unit. Pesawat Airbus A400M ini sempat mengalami kecelakaan pada 9 Mei 2015 ketika penerbangan uji coba pertamanya jatuh tak lama setelah lepas landas dari bandara San Pablo de Seville, Sepanyol. Kecelakaan ini menewaskan empat kru Airbus Sepanyol dan melukai dua lainnya. Pesawat Airbus A400M ini memiliki panjang 45,1 meter dengan bentangan sayapnya 42,4 meter. dan tingginya 14,7 meter. Serta luasan area sayapnya 225,1 meter persegi. Memiliki berat kosong sebesar 78,6 ton dan maksimal beratnya saat lepas landas 141 ton. Serta mampu untuk pendaratan dengan maksimal beban 123 ton. Pesawat Airbus A400M ini dibekali dengan Dolby engine turboprop alias empat mesin turbo baling-baling. Setiap baling-balingnya memiliki diameter 5,3 meter dan satu mesin memiliki delapan bilah baling-baling untuk menghasilkan 11.000 horsepower. Jadi totalnya pesawat Airbus A400M Atlas ini diborong dengan mesin berkekuatan 44 kohs power. Sehingga kapasitas bahan bakar internalnya mencapai 50,5 ton atau setara 40.400 liter. Ini satu tanki Pertamina yang trontong. Nah yang ini, muat kayaknya ini ya. Atau malah kurang ini, sorry. Dengan begitu sebesarnya kapasitas mesin ini menjadikan pesawat Airbus A400M ini mampu dikembar dengan kecepatan 781 km per jam di ketinggian 9.000 km hingga 12.000 km dari permukaan air laut. Pesawat ini memiliki jangkauan terbang hingga 3.300 km saat mengangkut depan penuh dengan total 37 ton. Sebagai catatan, semakin sedikit barang yang diangkut, daya jangkauannya akan semakin jauh. Pesawat Airbus A400M ini dapat mengangkut 116 pasukan terjun payung lengkap atau juga bisa digunakan untuk mengangkut 25 tenaga medis include 66 tandu untuk keperluan tanggap darurat karena pesawat ini sendiri memiliki ruang kargo yang sangat lapang dengan lebar 4 meter, tingginya 3,85 meter, dan panjangnya 17,71 meter. Pesawat Airbus A400M ini dapat dioperasikan 3 hingga 4 kru yaitu 2 pilot dan 2 loadmaster atau 1 loadmaster jadi jika bebannya banyak, mungkin bisa 2 loadmaster supaya loading dan unloadingnya biar cepat gitu maksudnya sob Pesawat Airbus A400M Atlas ini pernah datang ke Indonesia saat penanggulangan bencana tsunami di Palu yang datang adalah armada milik tentara di Raja Malaysia waktu itu bisa digunakan mengangkut eskavator buatan pindat yang dikirim ke Palu untuk evakuasi antum bisa bayangin eskavator buatan pindat yang segede gaban itu kan nah ini bisa masuk ini ya nanti pokoknya superhercules lewat lah hei sorry pesawat Airbus A400M Atlas pesanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ini dijadwalkan akan tiba di Indonesia pada tahun 2026 untuk meningkatkan kemampuan pengangkutan udara dan pengisian bahan bakar jet-jet tempur TNI Angkatan Udara saat di angkasa ini seperti mirip, Rafale, F-16 atau Sukhoi kalau terbang katakanlah dari Papua mau menuju ke Aceh nantinya mungkin gak perlu landing ke Makassar atau landing ke Kupang tapi bisa ngisi bahan bakar di udara dari pesawat Airbus A400M Atlas ini pesawat Airbus A400M ini bisa kencing di udara eh sorry maksudnya maaf maksudnya bisa jadi SPBU di udara gitu loh jadi pesawat-pesawatnya TNI AU kalau terbang jarak jauh gak perlu landing di bandara salah satu bandara tapi bisa langsung rally naik apa rally ngisi bahan bakar di udara gitu mungkin maksudnya sob bagaimana tanggapan kalian atas video ini silahkan duel komentar di permukaan kolom yang disediakan oleh Youtube terima kasih Terima kasih. Terima kasih.